Intro Halo guys selamat datang kembali di Kim Channel Dan ini adalah episode ke 6 dari series Newcastle United Karin Mode Tentunya di Viva 22 bersama Kim Channel Dan dimana episode kali ini kita bakal kembali melanjutkan perjuangan Newcastle Guna membangun squad yang luar biasa tentunya setelah di akusisi oleh Pangeran Arab tentunya Jadi kita bakal langsung lanjut aja ke pertandingan Dimana pada episode kali ini gue bakal memainkan kemungkinan 3 pertandingan Menghadapi yaitu pertandingan pertama kita bakal main di Karabau Cup Menghadapi Latent Orient Lalu setelah itu ada di Liga Inggris Menghadapi Watford di Laga Away Dan pertandingan berikutnya juga akan ada Laga Away tentunya Di Wolverhampton tentunya Oke Ya walaupun ini ada jeda kurang lebih 2 minggu ya Jeda internasional biasanya Dan kita harus fokus gitu loh Jadi di pertandingan pertama ini kita bakal menghadapi Latent Orient di pekan Eh tau di round ketiga Dari Karabau Cup tentunya Dan kemungkinan besar gue bakal turunin squad-squad Lapis karena setelah ini kan cuma jeda 2 hari kita bakal langsung main di Premier League tentunya Karena Karabau Cup juga gak terlalu sangat dipentingkan karena gak ada target di board juga Jadi gue harus bisa mengatur squad gue gimana bisa bertahan dengan baik gitu Sampai bulan Januari nanti gitu ya Dan untuk objektif Kita punya objektif disini yang harus diselesaikan ya Untuk Premier League paling ya Dan disini yacht developmentnya itu kita harus datangin 1 pemain dan kita harus memainkan kurang lebih 50% dalam 1 musim Jadi andai kita bermain 1 musim itu 50 pertandingan berarti kita harus memainkan yacht academy kita setidaknya 50% yaitu 25 pertandingan Baik dari starter maupun dari bangku cadangan tentunya ya Lalu kita ada target di Premier League yaitu finish dimittable ya Ini gak terlalu sulit harusnya Dan ditambah dengan Dana yang disiap dikucurkan pada bulan Januari nanti ya Seharusnya udah siap gitu ya Oke Jadi kita coba lihat disini ada notif dari Isaac Hayden Oke dia berharap Apa nih Demand tuh Kontrak ya Kalau gak salah kita habis perpanjang kontrak ya Si Isaac Hayden Dan untuk squad kedua Nanti kita coba atur di in game ya Oke jadi untuk pertandingan menghadapi lottendron kita langsung gas aja sih Dan Yong pun moralnya kurang ya Disini Oke Savage juga sama Ritchie Mangkyo Will lock kali ya Masuk harusnya sih Atau gue gak usah bawa keeper kali ya Walaupun will lock disini jelek juga sharpnessnya Tapi setidaknya ya andai kita butuh dia kan Oh Oh Yang selfie sih bisa masuk disini ya Dan untuk di depannya yual linten paling Gail gue bakal jadiin Pemain sayap Pemain sayap Cadangan gitu ya Kok pemain sayap saya ngacol Dia kan striker tunggal gitu Oke Formasi 433 Gue coba mau main terlebih agresif disini Gue coba naikin Dan build up playnya Face build up Lalu disini gue pake coba direct passing ya Oke Dan untuk jual lintennya Oke Cukup Seperti ini aja Almiron gue taruh di side kanan Dan fraser side kiri Gak harus step forward lah ya Oke Dan Isaac Haydennya bakal gue pasang Di drop between defender Stip Oke sisanya udah aman Oke Jadi untuk kaptennya tetap Isaac Hayden Oke Ini dia Joel Linton yang telah mencetak 3 gol di pertandingan sebelumnya tentunya Di Laga perdana Carabao Cup Newcastle ya tentunya Oke ini dia Kurt Lane Walaupun bukan markas aslinya ya Dari Eee Leighton Orient tentunya Oke Isaac Hayden Kapten tim dari Newcastle tentunya Oke Tanpa perlu berlama-lama Kita langsung gas aja ke pertandingan menghadapi Leighton Orient di round ketiga dari Carabao Cup Let's go di Magpies Kita sama aja pake formasi 5-2-3 sih Kalo memang si Isaac Haydennya gue taruh sebagai Drop between defender ya Masih Hayden Longstuff Hape blocking Smith Oh defense bagus Longstuff Racer Axler handsball was it Oke Pengamatan sangat bagus Thompson ya Melakukan handsball di Area kotak penalti Gak terlihat sih Di kamera angle itu ya Dan Almiron paling bagus kah Jojo Selfie harusnya Iya Jojo Selfie Jojo Selfie Let's go The Magpies Berhasil membawa keunggulan 1-0 Sementara di menit ke-10 Lewat Titik putih Jojo Selfie Oke Good sekali itu Arahnya Menit ke-10 Nomor ke-10 Nomor ke-8 Jojo Selfie Lewat titik penalti Bikles Bikles Fernandez Emile Kraft Buat dong Clark Oh my god Rally Berhasil membawa Leighton Orian Menyamakan kedudukan Di menit ke-30 Berapa tadi Gue gak liat Aduh lengah banget sih itu Mungkin ke-32 Rally Mungkin gue nanti Coba bakal pake Formasi 5 back lagi Kemungkinan 5-2-3 Karena Mungkin bakal ada Terjadi perubahan Di situ Walaupun Dari Newcastle Banyak banget Pemain Wingernya Aduh Bahaya Percobaan dari Almiron Tadi Junju Selfie Nice Amiron Amiron Wah Dikasih Ya ampun Pas banget lagi di kakinya Archibald Siapa itu ya Siapa itu ya Ya ampun Hayden Baik hati sekali Baik hati sekali loh dia Tewa Archibald Kita berbalik tertinggal saat ini Betul sekali Betul sekali 5 back Sangat-sangat-sangat tangguh Amiron 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 Oke Oke Halt and Wessel Sementara Tertinggal Dari Newcastle Di comeback ya Bahaya banget Tadi passing dari Isaac Hayden Stereo Almiron Good Dapet Almiron 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 Come on Wow Shooting dari luar kotak penalti Almiron ya Tak mampu dibentung oleh keeper Bam Wow Gila sih Shooting kaki kiri Gak dapet Oke Tipis banget sih itu sama kena tiangnya ya Sangat poncuk jadi jangkauan keeper juga gak dapet Kita berhasil menyemakan kedudukan Nomor 24 Miguel Amiron Aduh lewat semua pak Fernandes Sotirio Bahaya John Joseph CLV Jamal Lewis Longstaff Gak ada support Gak ada support Gak ada support Gak jelas passingnya sih Dapet lagi pressure Almiron Almiron Shooting Almiron Let's go Dua gol dari Almiron Membawa Ke Kestel unggul sementara Berkat Kerja keras yang luar biasa itu ya Shooting kaki kanan kali ini Juelin tuh coba gue tarik keluar ya Gail masuk Loh Kok begitu pak penyelamatannya pak Bolanya di atas pak Dingat ke 73 Harus bisa tahan ini Wah lewat Lewis Longstaff You want you selfie Longstaff Hensball lagi kah Dapet lagi Kita lucky ball Thompson lagi tuh Iya Thompson Wah jelas Tangan kirinya ya Apakah Almiron Kita coba kasih Supaya dia bisa Cetak hat-trick Almiron Hat-trick dari Almiron Luar biasa Main member nomor 24 Luar biasa Sebelumnya Juelinton ya Cetak hat-trick Oke kita unggul Kita unggul defisit 2 goal nih Kita lakukan perubahan dulu ya Longstaff kita tarik sama Will Lock Terus Kasih kesempatan buat Murphy Murphy Ya walaupun Murphy Itu tim utama ya Dan Damat mungkin masuk Buat gantiin Eh gak bisa ya Oke Murphy Kita gak usah Kita gak usah masukin deh Nah kita siapin buat nanti Pertanggungan Murphy Watford ya Walaupun Almiron juga Masuk ke dalam spot utama ya Apa-apalah Archibald Oke sembilan lain terakhir Dan nomor 18 Federico Fernandez Coming out of the pitch Nomor 28 Joseph Miller Dan nomor 3 Karl Bumet Jamal Luis Almiron Shelby Oke on set ya Almiron Off Offside ternyata Aduh Offside blast Gail dapet Prasser Wah Tepat sekali Satu menit terakhir Isaac Hayden Isaac Hayden Masuk aja itu Oke 5-2 Game over Buat Layton Orion Dia langsung Mempressure Dengan cukup tinggi Tadi ke daerah Pertahanan Newcastle Dan ternyata Bisa dilawan Dan akhirnya Membuangkan Satu gol Oke Mantap banget ya Will lock Dapet Masih dapet lagi Ternyata Oke Satu menit terakhir Full time whistle Good 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 Itu cukup bagus Dan ini dia Bintang kita Almiron Cetak hat-trick Dari 5 kesempatan Atau 5 attempts Oke full time Gol dari Jojo Selvi Almiron Dan juga Isaac Hayden Di penghujung laga Posisi kita unggul 51% Sudah semestinya Sudah seharusnya juga Will lock Satu assist Dan Selvi Satu assist Kita masuk ke Post match interview dulu Liverpool Kalah oleh Leicester Oh Crystal Palace Gila sih Kejutan banget Dimana di Real life Liverpool lagi OP banget Just a moment Time Oke I'm sure We confident But did your Teams control The game Surprise you Let's not get carried away Ini dia bintang Pertandingan hari ini Miguel Almiron Menang besar kita ya Dan di pertandingan pertama Juga menang besar kan Di pertandingan pertama Karabokap Kalau gak salah Dan di next pertandingan Kita bakal Menghadapi Watford Tentunya Di laga away Di pertandingan sebelumnya Itu Menghadapi Cambridge Yang 6-1 Dan ini 5-2 Kemenangannya Lalu Untuk Pertandingan kali ini Kita masih ada di Posisi ke-11 Dari 5 pertandingan 1 hasil Kemenangan Waduh Gantuk banget Sorry 3 hasil imbang Dan 1 hasil Kekalahan 1-1 Kekalahan Diraih Pada saat pertandingan Menghadapi WSAM Dan Kita coba Lihat Top scorer Daftarnya Aubameyang Dan untuk Neocaster Belum ada yang Masuk ke daftar Oh ada Frasser 2 goal ya Dan Coba kita masuk ke Postmates Interview dulu Kali ya Atau Prescon Ok Selamat datang Kita harus bersyukur Dengan squad Yang ada juga Sih Karena gak Ya gimana Harus dijalannya Sampai bulan Januari Nanti Kita baru bisa Belanja Belanja Pemain Dengan Dana 500 Juta Pounds Ya gak tau Bisa belanja Pemain Seperti apa Aja Oke Ini dia Ada Breaking news Almiron Hattrick Chelsea Akan bertemu Manchester City Oke Kita langsung Masuk aja Ke pertandingan Menghadapi Watford Di pekan ke 6 Dari Premier League Oke Disini Almiron Tadinya Kita taruh Di sayap Saat ini Sebagai Camp Ya Atau Central Midfielder Juga Bisa Dan Ini dia Pemain Pemainnya Harus Kelelahan Ya Karena Bukan Murni Squad Kedua Juga Ini Masih Bisa Dibilang Cuma Squad Pelapis Gitu Oke Perubahannya Ini aja Dan Untuk Wilson Sudah Cukup Stay Forward Maximin Cut Inside Get Into The Box Almiron Free Room Oke Jadi Itu aja Coba Kita Lakukan Informasi Ini Dan What for Informasi 4231 Oke Cuy Dan Ini dia Particle Terlalu Cerah Oke Overcast Saja Gak Apa Sip Jadi Ini dia Pertandingan Di Match Dike Enam Dari Premier League Tentunya Menghadapi Watford Di Vicarage Road Oke Let's Go Masuk Ke Game Ayo Match Sip Ini dia Bintang kita dipertandingan sebelumnya Skor 3 gol Last game Miguel Almiron ya Ini dia VK Ridge Road Stadium Dari markasnya Watford Ini dia Tom Cleverly Sebagai kapten Loh itu bukannya Bowen Atau Kike ya Kike kayaknya Oh Watford ada di tim Ringkat 20 ya Oh penyerangnya Joshua King Oke last last Bakal memimpin tim Setelah sebelumnya Isaac Hayden gue percaya ya Sebagai kapten tim Ini dia Ada band poster Oh kickoff Femenya ya Emang tidak mirip Sama Bowen sih Hozan Tufan Kuchka Juan Camilo Hernandez Cleverly Joshua King Dan Sema Informasi dari Newcastle 433 Mangkyo Charles Laszloes Dan Ricci Di tengah ada Fendrick Isaac Hayden Dan Miguel Almiron Oke Lain di depan ada Murphy Wilson Dan Sean Maximan Ini dia Kickoff Pertama Ter Watford Menghadapi Newcastle Oke Ozan Tufan Lebar ke Murphy Masih ke tengah Ke YF Hendrick Maksudnya ya Almiron Arah yang Bagus Onside kah? Onside Nice Maksiman Oke Counter attack Yang Berhasil 1-0 Newcastle Unggul Lewat kaki Alan Sand Maximan Let's go Boy Gol kedua Dari Maximan Di menit Ke 17 Ekong Kucca Memasuki unit ke 21 Amiron Ricci Wilson Coba Lakukan syuting Jarak-jauh Dari Wilson Bahaya ini Mah Bahaya Ini Mah Anjay Mudah Banget Sema Salah Salah Emile Craft Cuma jalan Doang Disitu Gak Bantu Backup Posisinya Emile Craft Eh si Fabian Siar Maksiman Maximan Wow Gila sih Gak nyangka gue Ternyata bisa masuk dari situ loh Alan Zen Maksiman Luar biasa Cut inside Ketengah dia Coba lakukan shooting Knuckleball itu ya Kayaknya Karena bolanya melayang gitu loh Pam Wow Goal indah dari Sema Dibalas oleh Alan Zen Maksiman Di menit ke 32 Nice Mangkio Murphy Hendrik Hendrik Maksudnya kembalikan lagi ke Almiron Nice Mangkio Almiron Terlalu Lemah bolanya Hayden Nice Gila panjang banget itu kakinya Dapet lagi ternyata Almiron Arahnya udah bagus ke Pojok kiri dari gawang Poster Cuman ya melambungnya jauh banget Keluang Corner didapat oleh Wow Bahaya cuy Bahaya cuy Bahaya cuy Oke Dapet ternyata Maksiman Almiron Yev Hendrik Yev Hendrik Shooting jarak jauh Dapet Isaac Hayden Ternyata Almiron Terlalu dalem Sudara Mundur dulu Hayden Thank you Yev Hendrik Lolos Yev Hendrik Shooting Hendrik Waduh Kita mengapa Maksudnya Lah Kenapa gak diambil bolanya pak Disleding malah Untung aja Kiko Verenia masih cukup fokus Coba lakukan pergantian pemain dulu Vlog kita masukin buat gantiin Hendrik Joe Linton kali ya Tenaga baru Joe Linton masuk sama Willock Joe Linton Waduh Padahal 2 lawan 1 itu Isaac Hayden Wah Jauh dari Target Jamal Lewis masuk Buat gantiin Matt Ricci Bergantin pemain terakhir kita ya Emmanuel Dennis masuk Buat gantiin Tom Cleverly Sar Sar Nice 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 Ya dikasih pak Oke Fabian Ciar Good Jamal Lewis Cuma bantu buat counter attack Terbuka Enggak juga Almiron ternyata Almiron Almiron Masih bisa ditepis oleh Ben Foster Coba Almiron Isaac Hayden Handsball Kasih Enggak ternyata Balik aja coy Balik aja coy Counter attacknya bahaya coy Oke pemain mereka dikit tuh Aduh Gak bisa pak Taman waktu 2 menit terakhir Kita harus Tahan buat Jaga 3 poin ini Enggak gitu caranya coy Wow Dubravka Dubravka Waduh Amanin aja boy Oke Gila kemelut di detik terakhir loh itu Emmanuel Dennis Coba lakukan chip Tapi Bisa ditepis oleh Dubravka Well done 3 poin Berasal kita bawa dari Vicarage Roots 2 goal yang disotok Dari Alam Sein Maksiman Membawa Newcastle Membawa 3 poin Wow luar biasa pak Kita digempur terus padahal Coba kita masuk ke post match interview dulu ya Wow United menang 3-0 Atas Aston Villa Justru di Laga Uwe Agak lebih mudah ya Dari banding Laga Home Karena di Laga Home Kita punya target board kan Yaitu harus menang Minimal 1 goal Di 7 laga pastinya Kita baru selesai 3 Dan masih harus 4 kali Kemenangan dengan Defisit 1 goal minimal Di Laga Home ya Oke Dan pertandingan selanjutnya Kita bakal menghadapi Wolverhampton Di Laga Uwe lagi Kalau gak salah Dan waktunya Seminggu buat jeda sih Harusnya bisa Kita buat Istirahat Atau recovery Dan semacamnya lah itu Oke squad utama juga udah fit banget sih Tapi coba pake squad kedua dulu Nah selanjutnya baru squad utama kita Dan kita langsung naik ke posisi ke 9 Sementara Siapa nih Si skutes Harus menepi 4 pekan Oke Oke Grealish hat-trick Menghadapi klub Bruhe Oh ini Hasil dari Liga Champion sebelumnya Kali ya Karena City bertemu Klub Bruhe kan Dan Oke Kita langsung gas aja sih Sampai menuju Pertandingan Menghadapi Wolverhampton Di lanjutan Premier League Tentunya Pekan ke 7 Oke ini ada pemain muda kita Dan Yonjo Selfie berharap dimainkan Oke kita bertandang ke markasnya Wolverhampton Kita coba sekali lagi lihat Oke kita dengan United dan City ya Berbeda 1 dan 2 point Bahkan Ke posisi ke 4 pun 12 point kita masih bisa raih gitu Kalau kita menangan pertandingan ini Dan Belum tau hasilnya Dan kita bisa menggeser Wolverhampton Tentunya Karena Oh defisit goalnya Kita kalah ya Tergantung pertandingan nanti lah Dan Liverpool masih cukup kokoh Dan Everton belum meraih Kekalahan sama sekali dong Dua tim ini Jadi Kita harus fokus Untuk pertandingan kali ini Dan mungkin gue mau coba Formasi 5 back lagi lah ya Dengan formasi 5 3-2 Seperti ini Gue mau coba Menggunakan attacking midfielder Seperti ini Dan Oke seperti ini ya Murphy nya kita ganti sama Unit selfie Dan maksimen nya gue coba Pakai di Center forward Untuk instruction nya Fals 9 Drive white Oke Ini stay forward Stay forward Lalu almiron nya Free roam Oke Hidden nya kita taruh Di drop between defender Nah coba Gue mau pakai formasi ini Apakah berhasil Atau enggak Ini face build up Dan ini direct passing Jadi yang bekerja keras tentunya Dua wingback ini Richie dan Mangkyo ya Dan formasi mereka 5-2-3 juga Sama kita Cuman 5-3-2 Ini formasi yang cukup berat juga Buat dilawan Dari Molineo Stadium Hujan Enggak apa-apa lah 5 menit Jersey aman Kayaknya Jadi di Pertandingan pekan ke-7 Wolverhampton menghadapi Newcastle Pertandingan ke-3 Di episode kali ini Tentunya Let's go Oke dan ini dia Molineo Stadium Tempat berlangsungnya pertandingan Pekan ke-7 Dari Premier League Antara Wolverhampton Hadapi Newcastle United Wolf sementara Dari posisi ke-4 atau 5 tadi ya Rahul Jimenez Ada Metrore Dan untuk penyerangnya Satu lagi Kalau masalah Phil Foden Eh Bukan Phil Foden pak Siapa tuh Itu yang pendek Barusan Lupa saya Ya berharap Almiron bermain baik lah Oh yeah Podence Bukannya Foden pak Foden pemain city 5 back Willy Bully Cody di tengahnya Ruben Neves sama Moutinho Ini formasi kuat banget sih Gak tau kenapa Tringkau Huang Hichan Dicadangkan Dendongker Badan yang cukup tegak Dan berisi dari Ada Metrore 4-1-2-1-2 Jadinya Formasinya Oke 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 ini di akhir Kompok pertama Wolf menghadapi Newcastle C'mon The Magpies C'mon Maximan Wilson Almiron Jeff Hendrick Hayden Bully Shooting dari Yon Yuselvi Hati-hati Counter attack Moutinho Coba Mengatur serangan Podence Lepas lagi Pak itu Dua winger mereka Bakal jadi Bumerang banget sih Buat Newcastle Tentunya Ruben Neves Disitu Lascelles Out Posisi Disitu 1-0 Wolf Unggul Dunggit ke-9 Devenrick Maximan Wilson Almiron Cody Tentunya Gile Motinho Ada mah Mangkio Oh terlupa sangat baik dari Wilson Penalti Wasit Jelas Sangat jelas sekali Terlupa sangat baik dari James Wilson Dan berhasil dimanfaatkan oleh Sen Maksimal Untuk mendapatkan penalti Wilson James Wilson James Wilson Oke Lagi-lagi Leot titik penalti Dia cetak gol Karena berkat asisnya juga Si Maximan berhasil dijatuhkan oleh Jose Sa Keeper dari Wolverhampton 1-1 Dimanet ke-17 Newcastle berhasil menyamakan kedudukan Buah mutinya Jeff Hendrick Nice Maximan Calum Wilson Calum Wilson Come on Dua gol loh dia loh Lini serang yang lagi Bagus-bagusnya sih mungkin Moralnya lagi bagus Lima back mereka berhasil dikelabui Oleh Calum Wilson dan Alan Sen Maksiman Udah salah arah ya Hyo Sesa Gol kedua di pertandingan kali ini dari James Wilson Di menit ke-23 Moutinho Robin Neves Chase Johnny Karena pemain mereka Di tengah cuma dua Ya kita Harusnya bisa lah Podence Wilson Maksiman Wilson Ah berat banget Selfie Jimenez Ayo backup Nah Bahaya bahaya pak Moutinho Last last dapet Oke good Hayden Almiron Maksiman Almiron lagi Selvi Waduh Ngaco cuy Cobaan Shooting jarak jauh sih Kenapa gak kasih opsi ke Mangkyo itu yang udah Ngebuka ruang Oke Gapapa Menit ke-38 If Hendrik duel Wow Dapet Bagus Almiron Hendrik Wah Johnny Dapet pak Podence Ada support dari Nelson Semedo Podence Last Good defense Game on Boy Hendrik Amiron Wilson Ah Dapet loh pak Satu menit Taman waktu Habis sih harusnya Kalau udah dapet Setengah lapangan Boy Masih bisa Terus Johnny Balik ke belakang Habis lah Oke Gila Seru banget sih Kalau Phrampton Perlawanan yang luar biasa Kenapa Everton OP Banget ya disini ya MU kalah Tertinggal tuh Satu kosong tadi Sementara ya Kalau gak selama sih Half time Nantuk banget cuy Oh bagus sekali Defense nya Isaac Hayden Passing dari Hendrik Yang ngaco Almiron Ke Richie Terupas ke Badu pak Melebar ternyata Tinggal menceploskan aja Padahal ya Gangguan dari Cody ya Yang sangat-sangat Kuat Masuk menit Menit Ke 52 Fabian Ciar Mangkio Hayden Aduh pak Sleding itu bukan pelanggaran pak Wow Bagus sekali Nice Nice Bawa lagi aja lah Maximan Ayo Maximan Wah Peluang sih Karena udah gak ada support lagi Si Wilson nya udah Udah offset itu Korner cake Dimenit ke 60 Richie bakal ambil Amiron Johnny Ditipu ternyata pak Aduh Podence lagi Longside Longside Oke Richie Good defense Ximan Oh Almiron Akselerasi Ya ampun Gak ada yang siap pemainnya pak Oke counter attack Counter attack Bahaya pak Ada Fabian Ciar Kuat Kuat Fabian Ciar Nice Masuk ke 72 Richie Mangkyo Kasih ke tengah maksudnya pak Aduh Hendrik Dapet Almiron Hendrik lagi Dapet ternyata Hmm Seis Masih Bisa loh Balik aja pak Hendrik Dapet peluang kok Aduh pak Gila Kuat banget Defense mereka Guam Guam Raul Jimenez Oke Mangkyo Dapet Hayden Oke Kita harus delay sih Satu satu Kita harus delay Biar gak Cepet kehilangan Bola juga Bahaya itu Karena ini Tiga poin Penting Hayden Gua belum Ganti pemain Lagi Oke Mangkyo Helvy Alamak Ayo Ayo pak Bertahan aja pak Oke Kita coba lakukan Ganti pemain terakhir Mangkyo Abis tenaganya Murphy Masuk Boleh Hendrik Longstaff Prasher masuk Oke Lumayan nih Kalau dapet counter attack Ada prasher gitu kan Sama maksimal Mutinyo Ditarik keluar oleh Dean Donker Johnny akan ambil Corner Di menit 88 ini Oke Dibrak lah Good Wow Body film Saya kuat banget pak Oh habis ternyata Tiga poin lagi Kita raih Berarti kita bisa naik Ke posisi Enam besar Harusnya Menggeser posisi Wolf dong tentunya Dua laga away Dua Kemenangan tentunya Luar biasa Dua gol dari Kalem Wilson Sebelumnya Almiron Dua gol Luar biasa Oh maksimen ya Bukan Almiron Almiron saat Menghadapi Leighton Orion Kalau gak salah Dan Wow Gila sih Tekanan dari Wolf itu Berasa banget Coba Oke Everton Chelsea kalah Everton imbang Lawan United Bukit ya Some questions regarding The match Smash the review Fernand Gali mainin ya Karena tim utama kita harus Turun disini Kalem Wilson Dua pertandingan Dua gol Luar biasa Luar biasa I'm not obsessed To be honest Ya gak usah terburu-buru Dengan squad yang ada Ya kita ada di posisi ke-6 Untuk saat ini Dan 12 poin rata pak Emu Wolf West Ham Spurs Dan Manchester City 10 Berarti tadi City Imbang Atau kalah Atau belum Oh belum bermain City ya ternyata Manchester City Bakal Lohan Liverpool Atau gimana Selfie disini Graver Thanks Fabian share Juga Oke Lalu di next episode Yang pasti Atau di next pertandingan Kita bakal menghadapi Spurs Crystal Palace Dan Mungkin kalau tegak pertandingan Ya West Brom Di penghujung episode Di round keempat Kan menghadapi West Brom ya Dan menghadapi Spurs Bakal ada di Laga Home Tentunya Jadi kita bisa Nelesain target board kita Oke disini ada berita Dari Wilson Premier League Player of the Moon September Ada Sancho Lucas Moura Grealish Dan Ronaldo Shelby Impresses again Newcastle keep winning Oke Tanya Conte ya Oke jadi mungkin Untuk episode kali ini Cukup sampai disini Dan untuk saat ini Masih Cukup bagus Progressnya dari Newcastle Karena kita ada di posisi Delapan besar Yaitu mid table kan Semoga dalam Sepuluh pertandingan awal Kita udah bisa Menjaga konsisten Hingga seterusnya gitu ya Jadi Kita bisa Bertahan setidaknya gitu ya Untuk sampai bulan Januari Untuk bisa dapatkan Pemain-pemain yang Luar biasa Tentunya Dengan adanya Uang yang Luar biasa besar juga 500 juta pounds Jadi Gua harap bisa lah Newcastle ini ada di posisi 6 besar Sampai akhir musim nanti Dan berharap Bisa main di Liga Champion Di musim depan tentunya Jadi untuk episode kali ini Cukup sampai disini Di next pertandingan Ada 3 pertandingan yang penting Menghadapi Spurs Crystal Palace Dan juga West Brom Di Karabokap Jadi sekali lagi Gua ucapin terima kasih Thanks for watching Dan thanks for Attention Gue Kim Channel Dan see you in the next video Bye bye I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step Do you see you in the next video Terima kasih.